Kota-kota menciptakan kota yang umum, karena di kota sudah tidak lagi ada industri, karena industrinya tidak diurus juga. Jadi memang agak susah kita bicara bikin banget, hanya bicara paniat, karena itu kita juga tak paksa sejak ini bicara tentang industrialisasi secara seluruhan. Nah kalau kita lihat peranan sektor pertanian kan 13%, mining kita lupakan, manufacturing 20%, kalau di bulan keempat tinggal 19,9%, jadi terjadi penurunan terus-menerus. Dan pertaniannya juga turun, tapi yang saya bilang tadi kan, pekerjaannya tidak turun. Bahkan karena dia fatig di kota, dia kembali ke desa, ke sektor pertanian. Kenapa? Tidak ada pilihan lain, dia tidak dapat apa-apa di kota. Jadi bukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kembali ke petanian, tidak. Karena dia sudah tersingkir dari kota, sudah robotisasi, sudah macam-macam dan yang tumbuh besar luar biasa adalah sektor jasa, di mana kita semua di sini berada. Sektor biasa sih keren, yang abu-abu itu pertumbuhannya 8-9% kalau saya bagi dua gitu. Nah ini dia, inilah sektor dari sini aja kelihatan kok. Yang kaya kan yang di sini, yang miskinnya di sini. Sektor penghasil barang, sektor biasanya naik terus dua kali lipat growth-nya dibandingkan dengan sektor penghasil barang. Oleh karena itu kita tidak bisa semata-mata bicara petanian, karena petanian juga punya konsekuensi ke industri. Nah ini ajaibnya Indonesia. Saya berbandingkan dengan China. China ini sekarang sektor biasanya masih 50%. Padahal pendapatan perkapitanya sudah 9.000. Gross additional income-nya. 9.000 tapi masih 50% sektor biasanya. Kita 50% itu tahun 2009 udah. Keren. Aku udah lucu gitu. Jadi sosok kita itu sudah sangat modern gitu. Padahal masih keren. Ya sana sih kita juga ngeliat dalam kehidupan kesalian. Sektor penghasil barangnya turun terlalu cepat. Tiga 41% sektor biasanya sudah 59%. Keren lagi China baru 50%. Kerennya turun industri nya masih dominan, masih mendekati 40%. Dan sering saya katakan tidak ada satu negara yang relatif besar yang maju tanpa industri yang maju. Jangan mimpi sepak bola bukan maju kalau industri nya nggak maju. Nah sepak bola adalah tontonan pekerja. Karena pekerja nggak boleh teriak-teriak di pabrik. Ternyata sepak bola. Sejarah begitu. Mana ada sepak bola. Klub sepak bola yang keren di jenewa kan nggak ada. Ada kotas konferensi. Jadi Munchen, Manchester, Liverpool, itu Milan. Keren-keren. Nah ini tadi pengguna. Tunjukkan. Akibatnya ya terjadi ketimpangan. Oke ketimpangan tadi membaik. Membaik. Tapi kan ini ketimpangan pengeluaran. Bukan ketimpangan pendapatan. Karena BPS data-data pendapatan. Oke. Memburuk trendnya tapi 2 tahun terakhir membaik. Nah. Kemudian kita lihat. Ini membaik karena kebijakan apa? Karena by accident. Ya by accident. Karena tidak ada kebijakan yang membuat ketimpangan itu semakin baik. Di bisnis itu semakin baik. Ini kelihatan sih. 20% terkaya turun. Kenapa 20% terkaya turun? Karena harga komoditi turun. Abu Rizal Bakri tidak sekaya yang lalu. Karena harga Gatubara turun. Saudi turun. Ya kan? Kelas menengahnya naik. Kelas menengahnya naik. Karena sektornya kan naik terus. Kelas menengahnya kan di sini. Naik. Kita bekerja di dosen, di perbankan, di jasa peluangan, segala macam semua. Ini growth-nya bagus ya. Nah inilah yang membuat 40% menengah itu share-nya membaik. Ini share-nya membaik. Tapi bottom 40 stagnant. Jadi pemerintah ini gagal untuk mengangkat nasib 40% yang terbawa. Dan 40% yang terbawa itu mayoritas petani. Nah oleh karena itu, mari kita lihat nasib petani. Nih, nasib petani. Milih petani. Peloro. Sampai Februari. Ini petani secara seluruhan. Baru petani secara seluruhan. Pangat. Lebih merolak lagi. 104 ke 96. Kalau ini kan masih ratus ya. 102 ke 100 gitu. Kalau itu 104 ke 96. Nyungse. Oke. Buru tani, upah rilnya turun. Tuh. Gak petani, gak petani gurem, gak buru tani. Nasibnya sengsara. Ngomongnya selangit. Jadi kita gak tau itu 70 triliun itu. Jangan-jangan bikin kaya orang-orang tertentu aja. Dan menambah uang sapu tentara. Karena pake tentara. Gak tau buat ngaputi laki-lakiat supaya jual ke bulu. Gak tau deh. Di dunia ini gak ada tentara ikut ke pertanian. Kalau tentara gak ada kerja ya latihan perang. Latihan perang tapi gak ada luruhnya ya sesuatu. Repot. Dia gak apa-apa loh. Nah. Kita lihat. Petani itu upahnya paling rendah. Lebih baik dia memulung di kota. Karena dia gak bisa ke industri kan. Karena ke industri juga repot. Upah di sekol industri juga turun. Nih. Nih. Kalian lihat. Petani cari pekerjaan di industri. Industri mengurangi jam kerja. They don't have a choice. Jam kerja turun. Karena udah robotisasi. UMP naik. Ya epot lah. Masuk Pak Andi. Andi mah Andi. Udah. 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 Sekarang di Patel gak ada. Nombor lagi bang. Katanya. Gitu. Ya. Oh iya jam kerja turun. Nah akibatnya Pak. Istri sama anak makin masuk ke pasar kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja naik. Jadi gak ada lagi. Kalau petani dari dulu suami istri anak ikut gitu. Ya. Dan terpaksa orang Indonesia kerja lebih keras. Jadi walaupun bertani itu jam kerja produktifnya rendah. Tapi macam-macamnya jadi naik. Jadi Indonesia itu dua nomor tiga di dunia. Yang pekerjanya paling keras bekerja di atas 49 jam. Ya. Karena. Di pertanian dapetnya sedikit. Dia pindah ke japatan. Oh Allah. Tahu gue ada yang berada. Macam-macam gitu ya. Jadi jam kerja ini berat. Akhirnya dapetnya sedikit. Nah petani juga makin susah. Karena kalau di cari kerja kota. Paling cepat. Setahun baru dapet sekarang. Gantaran. Gak lagi enam. Bulan. Nah. Si anak muda itu gak mau di pertanian. Ya. Kota. Gak dapet kerja. Jadi pengangguran di. Kota. Buat anak-anak muda. Jadi. Meningkat. Mirip-mirip dengan negara-negara NFS. Pak. 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 Buat anak muda.. Supaya mudiknya lancar Mudik urusan Bukan bagaimana meningkatkan Logistik Performance index Dengan protokol Angkutan laut Ketimpangan itu Semakin menjadi-jadi Kalau pakai Kekayaan Ini 100% orang terkaya Menikmati 49,3% Kekayaan nasional 10% menikmati 75,7% Ini database-nya teman-teman bisa Kaya sekali Jadi kekayaannya bisa dipisah Financial or financial asset Perkembangan dari tahun ke tahun Ada semua di credit switch Dan dua ketiga Dilikmati kekayaan itu Karena dekat dengan kekuasaan Proni indexnya memang buruk Jadi itu tadi Yang punya sawit Yang punya apa Tidak mungkin Kalau tidak dekat dengan kekuasaan Saya ini Kucuk-kucuk menanam Sawit Tidak bisa Tidak dapat konsesi Harusnya Tidak harus nyetor dulu Sekarang masuk ke beras 2017 ini Januari Importnya cuma 12.000 ton Bikin banget Tapi dua tahun terakhir Dikin ya Sekarang Ini harga Ini sampai Februari ya Ini harga Ecerat Semua datang dari BPS Bukan dari Kementan yang melakukan Survei sendiri Saya akan jawab Jadi Ini 13.000 Tapi harga tinggi ini Dan ini naik terus Harga tinggi ini Tidak dinikmati oleh Petani Harga Dapat kering Di tingkat petani Ya segini-segini aja Segini-segini aja Jadi Pak Imo tadi Serian krisis Mengatakan Mau yang benahi Disini nih Supaya Disepalitas harga ini Semakin Turun Bukan artinya Pendapatan petani Turun gitu Yang dimakan Kreder ini Yang terus Diselahkan Kepada petani Gitu Bukan dengan Tentara Dengan memperbaiki Infrastruktur pasar Bukan dengan Cara Gebit dikasih Gratis Itu rusak Jadi petani Juga dari dulu Tahu Tentara itu Pinter